yuh hello guys nih gue pengen memperkenalkan Ragnarok online private server ya ini Griffin super high craft ini gue spoiler dulu ya ini gue sumpah gue nggak di-endor sama sekali gue bukan admin juga bukan sub-GM juga dan bukan tim promosi dari Griffin Ragnarok gue juga cuman sekedar pengen nostalgia aja gitu karena kan belakangan ini Ragnarok itu lagi naik lagi ya sedikit lah walaupun nggak terlalu banyak ketimbang game sosis Mobile Legends ya agak sedikit naik karena Ragnarok X dan juga beberapa youtuber jadi pada main Ragnarok jadi gue pengen nostalgia gue lagi nyari server dan ini bener-bener server Ragnarok private server super high craft ya yang paling balance yang pernah gue mainin jadi beberapa hari lalu gue sempet main Anomali di ero terus dakro gue pernah main juga Hai terus dulu-dulunya gua pernah main Zeus Zeus ro silero miruru ro yang server Indonesia gue juga pernah main lainnya gue nostalgia banget sih ini servernya ini bentar kita baca dulu kita baca dulu info servernya ya ini base levelnya itu 1000 Max job level 250 Max ATXP 196 build size 20 starting jenis 10 juta starting jenis 10 juta kemarin sih kayaknya gue 100jutaan udah kalau nggak salah ini custom comment kemarin lagi dan ini yang paling bikin gue betah sih beberapa hari belakang ini ini adalah basic card 75 mini MVP card 50% sama MVP card 25% gila gede banget gitu daripada banyak cincang mending kita langsung aja lah ya bikin akun bikin akun bikin akun akunnya apaan ya kemudian akunnya hotmail.com maksudnya kopas aja lah ya karena nggak ngaruh juga ini nggak bakal dicek juga nih guys jadi kita random aja bikinnya nanti juga prefer server kan yrm4 nah setelah kita bikin ini jangan lupa ya yang mau download ini ada link downloadnya disini nanti untuk situsnya sama link discord ada link discord juga gue cantumin di deskripsi di bawah ini ada server Google Drive ada juga mediafire karena untuk klipnya ini ukuran tuh nggak terlalu besar nggak nyampe setengah giga lah kalau full clientnya baru 4GB tapi buat lo yang pakai provider-provider bagus kayak merepublik ini mah cepet banget cuy cepet parah sih apalagi di Google Drive ya kan kalau mediafire ini jatuhnya torrent ya ya agak lama menariknya tapi buat lo yang udah lama gitu pengen main lagi dan nggak punya sama sekali file ro jaman dulu antah itu kro ataupun idro bisa langsung download full clientnya langsung disini nih bisa langsung main nah untuk lo yang hobi banget main prefer server sering pindah-pindah pasti udah tahu lihat triknya ya tinggal download aja yang kulit kliennya ini cuma 500 MB langsung timpa ama ro lama lo ya kan udah setelah itu setelah jadi kita langsung main Griffin ro nya ya kita langsung login buat yang pengen tahu gitu tip and trick untuk pertama kali main di proper server ya tipsnya tuh pertama kali tuh itu usahain bikin wizard jadi wizard itu sangat berguna buat farming buat ngumpul-ngumpulin item buat quest-quest itu wizard berguna banget pertama kali bikin usahain tuh wizard usahain ya ini ada doram ada human nah human ini jobnya banyak ya kayak pada umumnya nah ini doram so monar gue belum pernah nyoba karena aku baru main sekitar dua hari yang lalu leo enggak terlalu enggak terlalu lama gue main ini baru baru banget tapi gue sih suka banget sama konsep yang diusung sama GM atau developer dari Griffin Hero ini guys kita kasih nama login nah ini juga untuk kado alias hadiahnya untuk player baru itu keren banget sih guys jadi rugi banget kalau enggak dicoba ini tas kosong jenis 100 juta nah ini ada beberapa fitur baru enggak tahu nih mulai dari episode berapa update keberapa gue juga udah lama banget nggak main ini ada map ya kan runnit guard terus ada skill battle kayaknya juga ada beberapa yang masih in under maintenance deh ini kayak Archiveman ini masih coding tulisannya masih coding gitu kayak koreanero banget sih nah kita langsung klaim freebies shadow coin ini kita buka beginner box dapat beginner weapon dua biji ini mungkin satunya lagi buat lo mau buka saya buka ID lagi di sebelahnya maksudnya karakter lagi jadi senjatanya itu disediain dua sama GM kayaknya ya atau juga sih ini kita bisa tukerin disini yang paling deket ya disini atau the quest room nanti ada quest room kita berkunjung ke NPC NPC dulu ya yang paling sering dikunjungin atau menjadi fitur sekaligus andalan dari 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 griffinero ini guys ini ada healer disini healer ini sekaligus identify jadi kalau kita punya item yang belum dimagnifer jadi kita klik healer ini aja langsung bisa kebuka item apaan itu maksudnya gitu guys nah disini ada warper ada juga event-event lainnya disini ini tempat event sebelah kanan ini ada infonya ini ada tanggalnya eh sorry bukannya tanggal ini ada jamnya jam ada jam jam itu jam ngikutin kita ya jam kalau misalnya lo lagi di Thailand atau mungkin lagi di luar negeri kalau di Indonesia 15 ya 15 kalau disono disono langsung berubah otomatis menyesuaikan ini ada pouring catcher terus juga ada info price-nya gitu hadiahnya apa aja yang bisa kita terima nah dari situ kita langsung ke NPC favorit gua ini adalah NPC favorit gua guys namanya adalah instant job changer kenapa favorit gua karena kita karena dia ini jadi kita nggak langsung ke dungeon atau atau field karena kita bisa langsung berubah job maksimum level maksimum job level tanpa harus hunting hunting guys keren banget kan gila ini sih bener-bener kita dimanjain banget loh jangan lupa ya wizard jangan lupa wizard ini berguna banget buat semua private server pertama kali gua saranin buat wizard guys ini ada consumable ada usable disini gua mau beli flywing dulu 50 aja lah ya 50 nah setelah itu jangan lupa nanti kita bisa beli status guys kayak misalnya disini status gua kan masih satu 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 semua ya ini gua naikin aja dulu religion plus pasti 100 santai nice next kita mentokin aja nih ya kita mentokin aja nih ya jadi biar tau juga fungsi dari bystat ini nih NPC bystat nah jadi satu satu status satu base status itu nanti ditukar sama 1 juta zini guys ini jangan jangan lupa kalau kalau misalnya statusnya kan maksimum statusnya kan disini seribu ya kalau udah seribu jangan dinaikin lagi karena zini kita bakal kepotong dan status kita udah bakalan sama aja lu nggak bakal naik nah misalnya kan nih look kita satu nih kita mau naikin looknya nih jadi kita kita naikin 100 lah ya ah jangan 99 kan jadi 100 tuh 99 juta kan berarti kan karena satunya tuh 1 juta boom langsung ke 100 jadi kita bisa full rata nah alstat itu base nya itu seribu guys nah yang bikin balance itu pertama awal pertama kali gue main di survey ini gue ngerasa waduh kayaknya nggak balance banget nih waduh nggak balance banget nih aneh banget nih alstat seribu semua semua player seribu nah jangan khawatir guys nah disini kita ada kita juga ada ininya nih tempat buat farming jadi kita farming farming cepet banget tuh cuman 5 menit lah kita bisa ngumpulin sekitar ya mungkin 1 M lah ya 5 menit tuh 1 M untuk nukernya status ini kita dulu nih sampai seribu jadi semua orang kan rata tuh nah yang bikin balance nya itu yang bikin apa yang menjadi seru itu ini kita bisa bisa dapetin item item ini quest ya jadi nggak usah donasi-donasi gitu aduh nggak usah nggak usah donasi-donasi kita bisa beli ntar ada yang jual pake merchant kita bisa jual bisa jual item item mvp card sama item item quest itu pake pake merchant kita guys jadi ditukerin pake ini bisa pake shadow coin jadi disini ada mata uang ada ada empat satu zeni satu shadow coin satu griffin coin nah satu lagi adalah draco coin guys nah ini npc untuk enchant ya enchant ini random 1-5 dan ini random banget bisa meteor storm damage nambah 2% atau nggak double strafe nambah 3% jadi ini random banget pake draco coin nah draco coin ini dapet dari mana kita ditukerin jadi 100 shadow coin ini itu sama dengan 1 draco coin guys jadi kita tukerin dulu nanti ada npc nya untuk nukerin nah sebelahnya ini adalah buat kostum doang guys buat tampilan 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 yang disebelah sini nih nah kostum tuh ini kan tampilan tapi ada statusnya GG banget nggak tuh gila GG banget untuk player baru jangan lupa nanti langsung ke add solopack ya nah disini bakalan bakalan ngedapetin bonus bonus headgear gratis ini nggak bisa gue nggak bisa nge-claim lagi karena gue udah ngambil pake IP ini jadi kalo IP lo udah pernah ngambil ini ini di detect berdasarkan IP jadi lo nggak bisa ngambil terus-terusan gitu guys walaupun lo bikin ID spam ID ratusan atau puluhan nggak bisa ternyata emang ini developernya menurut gue sih keren banget sih keren banget parah dia juga tau loh kebiasaan-kebiasaan orang ini ada plagiarism NPC ini untuk stalker jadi yang untuk skill-skill copy itu kita bisa ngomong sama dia kita bisa dipilihin skill apa yang bakalan di copy sama kita misalnya first win atau triple attacknya mong atau strom gas kita bisa ngomong sama dia guys dan yang menurut gue kenapa nggak tau juga ya kenapa instant job changer ini kita jadi nggak hunting-hunting mungkin karena player-nya masih dikit gitu ya masih ada 5 10 ya walaupun 10 juga pada gila pvp semua gila liar-liar banget kalau pvp parah banget ini cut remover jadi buat lo yang hobi buat pvp jadi inilah saatnya ini ini adalah tempat buat kalian berkumpul di sini nih pada gila pvp semua ini donation room gue pikir awalnya donation room itu tempat buat donasi ternyata enggak quest juga dong ini baru yang namanya donasi nih ini cover point pakai cover point ini cover point gue nol ya ampun ya ampun ini donate armor kita cek armor high gas armor aja nih pakai misalnya nih ya kita belikan 1z ini nih ini quest ternyata pas kita ambil ada quest-nya dong tuh jadi nggak donasi gue pikir donasi gitu bayar ke server bayar ke GM kelar eh ternyata harus quest juga dong nih kita ambil tuh ada quest-nya dong jadi nih yang bikin server ini punya BLS disitu guys jadi ada quest-nya juga ada quest-nya banyak sih sebenernya banyak banget quest-nya dong uduh banyak banget ini untuk awal-awal kita kita cuman harus awal-awal ini ke bystat ini kita harus full-in dulu semua status kita jadi supaya kita tuh setara sama pemain-pemain lain gitu disini juga ada car trader nanti gue jelasin tentang car trader itu ya gue juga takut video ini jadi bakalan kelamaan gitu buat nge-review nge-review itu ini ada tempat gacha pakai shadow coin tapi gue saranin jangan kalau emang lo nggak hoki karena ini busuk banget menurut gue ya itu busuk banget ini juga ada menukar headgear lo jadi headgear kostum jadi misalnya lo punya popo head atau nge-sakat-sakat lo itu bisa dipindah kesini nih trip anjay bisa jadi tampilan buat karakter lo gitu tapi menurut gue sih itu untuk awal-awal sih kurang worth it lah ini adalah late gamenya ibaratnya ini late game untuk di server ini nih ibaratnya ini darkroom sama vividroom ini kalian kumpulin aja quest-questnya kumpulin quest-questnya ini yang diperluin untuk ngebuka room ini nih darkroom ini pakai 500 shadow coin sama Griffin griffin kupon nah shadow coin dapat dari mana griffin griffin kupon dapat dari mana griffin kupon itu dapat dari event-event ini guys nah ini griffin kupon tinggal ingetin aja jamnya jamnya berdasarkan jam kita ya ini juga dapat griffin kalau yang sebelahnya itu ini ini apa ya ini draco nah beneran draco ini draco coin jadi kalau draco coin itu 1 draco coin itu sama dengan 100 1 draco coin itu 100 shadow coin guys nah ini kan kita ada beginner kupon yang nukerin dimana nukerin di quest-room sekalian kita thrift traveling ke quest-room nah ini ada beginner aksesoris nah beginner aksesoris beginner headgear nah ini gimana cara ngumpulinnya nih cara dapetinnya dapetinnya itu player baru ada packnya itu yang di-add solo pack itu jangan lupa diklaim ya nanti diklaim itu random kita bisa dapet headgear bisa dapet aksesoris kupon wah keren banget sih terus juga gm ini aktif kemarin tuh gua ada event ada ama gm langsung dibawa semua buat mvp-an sama bagi-bagi kupon gratis guys wusset nah ini ada german ada sama kayak tadi loh yang kayak donasi tadi cok kayak tadi nah ini kan tadi kan i guess armor tuh yang diperlukan tuh cuman armor kupon doang satu kita gak usah capek-capek quest itemnya sama statusnya sama itu dia waduh yang bikin yang bikin kita tuh kalau emang baru main itu bikin semangat ya nah ini tempat buat nuker shadow coin ini jadi griffin coin jadi draco coin nah draco coin disini nih nah ini kan gua ada 50 nih disini jadi ada 50 juga nih guys gak bisa gua ambil karena gak cukup nah kalau untuk naik lagi yang lebih mahal itu ada griffin coin griffin coin ini 10 draco coin sama dengan 1 griffin coin guys nah terus kalau udah beli-beli itu semua udah udah selesai enggak masih ada ini ada quest headgear tuh masih ada cuh tuh 250 250 tuh 250 except fit and look ada quest armor juga sama kayak tadi juga yang didonasi cuman dia bahannya beda bahannya beda bahannya beda cuman sama armornya sama statusnya sama tuh cuman pasti kita tarik questnya dia beda dia yang diminta gitu ya tuh tuh beda kan tuh pake griffin coupon loh yang dari event itu sama draco coin ya draco coin tuh dapat dari mana bang biar cepet misalnya ntar santai wah ajak lu traveling ke griffin hero ini ke semuanya cara dapet draco coin itu sabar dari sini guys dari shadow coin farming dari dark lord ini ini evening gak harian ini per 5 menit sekali kita bisa kita bisa masuk per 5 menit sekali jadi kalau udah masuk ataupun kita lockout ganti akun misalnya itu kita cooldown 5 menit jadi kita gak langsung bisa pindah-pindah car samping kiri car samping kanan masuk sini masuk ini gak bisa itu setiap kita lockout ataupun ganti car itu cooldown 5 menit cooldown yang resep dia nah ini ada pertanyaan pertanyaan itu selalu pertambahan ya jadi A tambah B A tambah B gitu aja cuman angkanya random-random kita jangan sampai salah kalau salah kita lockout karena kan kadang kita main enter-enter aja tuh kalau ngomong main PC jangan sampai salah ini ini gak usah di ini ya ini gak usah kita gak usah kita auto-load gak usah udah udah cukup banget ini kita dengan modal atau vermilion kita bisa maksimal 100 kalau udah 100 kita ditendang dari sini nah disini pvp juga ternyata gua juga waktu pertama kali masuk gak sadar ternyata pvp guys pantesan kok ada kenapa darah gua sekarat ya tapi kok orang disini retarta yang masuk banyakan wizard guys jadi tuh untuk resa-resa gitu kayak asasin ngumpet-ngumpet atau ngebouling bass kita atau enggak oh ini lorkenai kan pakai asasin crosscode ngumpet-ngumpet bowling bass kita gak mungkin asasin tiba-tiba sonic blow kita gak mungkin sih pasti kebanyakan yang kemari itu adalah wizard dong sudah pasti wizard kalau wizard ketemu wizard pun gak akan bisa bunuh satu sama lain guys jadi ya orang-orang sini juga paham juga kita tuh cuman butuh shadow koinnya aja kita gak mau cari ribut kalau mau cari ribut ya di pvp aja guys ini maksimal 100 ya maksimal 100 makanya disarankan pakai flywing biar cepet biar cepet kalau udah cepet gini kan jadi kita bisa punya waktu buat ngelarin quest-quest yang lain guys ini shadow koin ini bisa ditukerin sama Zaini juga loh bisa ditukerin sama Zaini jadi kalau kita kekurangan buat logistik atau enggak buat perbekalan hunting nyari-nyari quest-quest kita bisa tuker jadi Zaini satu shadow koin ini harganya berapa ya sepuluh juta guys GG banget gak tuh baru berapa baru 66 santai jangan panik 66 doang coq ini cocok banget sih buat lo yang males farming cuman pengen ngelengkapin ekip atau buat lo yang mau merger mau merge anak-anak build lo mau pindah server ini cocok banget sih gitu kalian tuh tinggal ngelengkapin doang ekip-ekip yang ada di server sebelum yang ada di server sebelumnya kan tinggal nambah menambah nambahin aja sedikit kalau emang mau nyoba dan kalau ada misalnya ada pertanyaan atau mau sharing sharing bisa langsung tampol tombol komen aja di bawah ya biarin ini mau tapi menurut gua sih ini balance loh balance dalam artian ke player juga balance mau ada yang donasi mau kagak sama aja orang suruh quest-quest juga ya kan dan ke monster loh terutama ke monster-monster itu ditingkatkan juga 10 kali lipat gak cuman darahnya loh kemampuan sama ability juga ditingkatin cuman gak gak sepul kali lipat juga nah ini kalau udah seratus kita ketendang ke payon nah ini shadow coin kita nyari ini shadow coin tadi kita dapet dari NPC guys eh dari freebeast tadi tuh dari kotak kotak paket ini yang kita pemain baru nah ini kita langsung go frontera aja ya balik lagi set ya nah ini ada yang namanya mole warper nah ini ada satu NPC favorit gue juga disini ini adalah plus 100 refiner NPC dong nah lihat ini di refine langsung gak pakai pecah plus 100 semua equip sampai cincin bisa di plusin nama dia orang gila 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 banget kan apalagi kalau udah punya kartu-kartu yang nambah-nambahin status berdasarkan plus waduh keren banget sih ini kita tinggal ngolah formulanya aja gimana cara ngolah formulanya supaya gak salah karena kan basicnya ini kita udah seribu semua nih jadi kita tinggal nyari plus-plusnya aja ini sama persen-persen yang dari kartu guys ini ada loyalty koin ya loyalty koin ini dapat per jam satu jam sekali langsung direct masuk ke dalam tas lo nih jadi ini hadiah dari GM ibaratnya kalau lo terus main disini AFK pun masih dapat direct dan ini gunanya untuk apa ini beda lagi guys ini adalah koin favorit gua karena di loyalty shop ini ini NPC nya disini nih ya leee kita bisa beli bloody brains gila banget kan kita bisa beli bloody brains cuman gak ngapa-ngapain di server ini 2 jam gitu apalagi kalau kita nyari MVP kan atau enggak kita nyari item-item quest atau enggak lagi endless tower waduh kacau banget co pasti dapat banyak banget ini kita selain itu ada private branch room nah kita mesti beli di dalamnya guys jadi ntar gua kesitu dari sini dulu ya ke woe shop ada woe shop disini ada unlimited item tuh jadi kalau kita beli satu ini kita enggak usah beli-beli lagi karena enggak habis-habis sama kayak EDP EDP disini nih Enchant Deadly Poison nah Enchant Deadly Poison disini nih gua juga baru tahu ternyata enggak habis-habis dong gua juga enggak tahu ya apa blue gamestone nya disini juga enggak habis-habis gua juga enggak tahu yang udah pernah gua coba sih ini poison bottle ini satu aja kita punya asalkan enggak keminum ya atau enggak enggak kebuang ataupun enggak keklik dua kali ini bakal ada terus ya beli aja 10 gitu cukup mungkin acid bottle sama bottle granite dan yang lainnya pun juga sama enggak enggak cuman beli disini aja ya mungkin dari drop monster pun atau kita bikin sendiri juga enggak akan habis beda sama YGG Dracil Berry YGG Dracil Sheet itu kalau kita pakai abis lama-lama nah ini kalau kita mau masuk lagi kesini nih enggak bisa guys tuh cooldown ada cooldown satu menit setelah satu menit 23 detik 22 detik baru kita bisa masuk lagi farming lagi nah kan kita udah dapet nih Sudocoin nya nah kita langsung tukerin aja ke DOI kita tukerin ke Zeni sedocoin nya 100 boom langsung 1 M dong nah kita langsung naikin agi aja ya nah wuuh agi naik kan STR juga biar enggak berat kita kalau kemana-mana jadi enggak 90% mulu fit juga naikin nah gini sih udah cukup guys nah jangan kalau yang udah seribu gitu jangan ditambahin lagi jangan jangan kesini lagi soalnya nanti uang kita tuh kepake sama dia tapi status kita nggak nambah brengsek emang nggak ada info sama sekali nggak ada pemberitahuan gitu atau nggak di cancel kagak loh langsung diambil duit kita status kagak naik brengsek brengsek nah disini ada MVP warper ini yang menurut gua bikin balance karena gua pikir awalnya wah udah ada MVP warper gini mah udah nggak jelas ini kartu MVP pasti udah kayak kacang uh ternyata tidak dong MVP nya disini nggak lengkap guys ini ada alpha MVP alpha MVP ini isinya edga mistress moonlight flower maya nah kalo beta MVP ini isinya okhiro oklord pyroni sama total general nah terus disini ada teta MVP teta MVP ini isinya doppelganger drake lord of death eh sama setel lagi siapa gua lupa disini ada epsilon epsilon ini isinya inkensian samurai babhomet sama siapa lagi ya inkensian samurai babhomet coba kita masuk aja ya langsung ya kesini ada siapa aja nah disini pvp room juga guys kita bisa dirusui sama orang ama parao sama parao guys langsung keluar aja kalau mau ngecek kita cek coba ya edga card bener nggak tuh kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat edga card 25% tuh kan langsung nge drop ya minimal 4 kali bunuh lah dapet itu edga card pasti total general juga semua MVP itu semua mau yang liar mau yang disitu itu nge drop nya 25% guys nah baru kesini nih ke card trader ini nih card trader nah ini tempat kita nukar kartu kartu yang MVP yang kita nggak pakai gitu nah ini bisa dituker sama dia dituker zin dituker maksudnya bukan zini sih maksudnya kayak poin gitu cuman kita nggak tahu berapa poin berapa poinnya tergantung dia juga gua juga soalnya belum pernah soalnya ini jadi catatan ini kartunya ini nggak boleh nggak boleh dapet atau nge drop dari sana tuh dari yang MVP room tadi guys jadi kita harus dapet liar misalnya dapet Ork Hero liar atau misalnya siapa lagi MVP Ork Lord liar mungkin Bapomet liar drag liar nah itu bisa kita tukerin disini dia bisa dia bisa nuker maksudnya nggak tahu nuker itu kita dikasih poin atau dituker kartu lagi random gua juga nggak tahu ya karena gua juga belum pernah nah yang bikin keren ini ini sayap-sayap kayak gini-gini kita bisa beli ternyata di vending warper kita bisa beli ada yang jual nah ini shadow coin kan bacakan ini pake shadow coin guys ini tuh pake ini nih yang 51 ini pake ini kita belinya tuh ini item quest item quest disini laku banget beneran dah ini biotite musko fit halal flower lihat lihat sendiri lihat sendiri tuh ada item mall dong disini dijual kalau emang kita hoki kita bisa dapetin yang keren-keren dengan harga murah jadi jangan lupa untuk farming di tempat NPC Dark Lord tadi itu ya jangan sampai lupa disitu harus keruk sebanyak-banyaknya shadow coin jangan sampai lolos nah kalau kita mau langsung ke mall kita bisa add mall bisa langsung ke mall tanpa harus lewat NPC disini ada standar-standaret nah ini yang jadi catatan lagi nih ya semua item semua item semua senjata disini slot 4 semua dong tuh kita lihat slot 4 semua lho bradyom ring waduh bronze slot 4 waduh clip slot 4 course hand slot 4 bayangin armor semua german prisai sepatu slot 4 semua bapak coba lihat panah coba kita lihat panah tuh kan yo ampun minstrel bow slot 4 semua gila keren pasti walaupun gak semuanya dijual disini ya di NPC ya kita harus tetap nyari beberapa senjata itu gak dijual di NPC guys terus gua pikir-pikir dulu apa lagi yang belum gua jelasin ke lo nih ada warper ada woe information nah nah ini dia nih sampai lupa tadi kan kita udah ke woe ya nah kita bisa nuker bloody brains box ini cuma ikut partisipasi woe doang gitu nih kita coba beli tuh woe coin kita cuma harus ngikutin partisipasinya doang partisipasi woe aja kita bisa dapet bloody brains 25 kapan lagi tuh MVP-an sampai mabok oh shit nih abis dari MVP warper ke MVP yang ini guys nah jangan lupa ini yang personal ini buat party ini buat guild nah disini kita bisa beli dead brains lagi eh bloody brains lagi guys tapi pake shadow coin dong kalo tadi pake loyalty coin udah gua jelasin ini pake shadow coin 25 gila jadi kalo kita sekali masuk ke NPC dark lord itu kita bisa beli otomatis 4 bloody brains itu dalam waktu kurang lebih 5 menit tergantung kita tuh di dalam di dalam di dalam dungeon yang isi pouring itu kita berapa lama atau semenit atau 2 menit ya kira-kira 7 menit lah ditambah cooldownnya cooldown 5 menit kita balik lagi jadi untuk yang tempat vending tadi tuh ternyata kita bisa vending vending kayak gitu dipilihin kita kita bisa milih gitu mau pake koin apa nih pembeliannya pake shadow coin tapi jangan lupa kasih nama shadow coin depannya nih ya tuh atau enggak ini kayaknya sih otomatis nih shadow coin atau ininya kayaknya sih depannya otomatis biar orang nggak salah beli gitu jadi yang kepotong apa gitu jadi otomatis nih guys jadi pake vending doang pake vendingnya mercen kita bisa gua pikir ini yang jualan GM loh gua pikir ya awalnya ya buat bantu-bantu player lah gitu atau apa ternyata ini orang yang jualan jadi ya mungkin jumpa video kita sampai disini aja dulu ya mau ada yang nonton atau enggak ataupun ada yang yang suka boleh di like yang gak suka boleh di dislike satu yang gua pesen untuk temen-temen semua keep safe juga kesehatan dan bye-bye sampai jumpa lagi terima kasih